Bisa juga kita hitung C-nya ini angka 1 ya Nah Du, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Nah ini ke-du lagi Du Nah Kalau Du sama dengan 1 Kalau misal dari C Nah itu Du, Re, Mi-nya seperti ini nanti Du, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Du Nah Seperti itu ya Begitu pula untuk Du, Re, Mi yang dari Acak ya Misal tidak saya urut Acak dari A Nah seperti ini juga Nah seperti ini Selamat datang di Tutorial Manjur Welcome to my channel ya Oke Di video saya kali ini Saya sesuai permintaan subscriber saya dan teman-teman saya Ingin membuatkan tutorial yang masih pemula banget Ini cocok Tutorial belajar keyboard pemula Oke untuk caranya mudah seperti ini Langsung saja Nggak usah bosabasi kakian ngomong Oke untuk yang belum berteman silahkan berteman dulu disini Dengan cara menekan tombol subscribe-nya Aktifkan notifikasi loncengnya langsung Oke untuk caranya seperti ini ya Untuk yang masih pemula banget Ini sangat cocok Dan yang sudah senior bisa nyimak saja Untuk mencari kunci itu Satu persatu Kita akan hitung dulu dengan rumus atau kuncinya Nah kuncinya keyboard itu Terdiri dari 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 Nah Layaknya piano ya Nah seperti itu Dan kita mencari kunci di antara yang Hitam-hitam dan putih ini Untuk kunci-kuncinya Kunci tunggalnya itu Kita mulai dari pertama Kalau ada 2 seperti ini Ingat Kalau ada 2 seperti ini Dan 3 seperti ini Ini namanya kuncinya 1 oktav ya 1 oktav 1 oktav itu bagaimana 1 oktav itu dari C Sampai C lagi Misal seperti itu Atau dari A Sampai A lagi Dan seterusnya Oke paham ya Oke Dan kita untuk mencari Notenya Di antara 2 seperti ini Dan 3 Yang sebelah sini adalah C Nah ini ya Saya tempelin seperti ini Biar pemula tidak bingung ya Ini adalah C Di antara 2 hitam seperti ini Dan yang hitam ini Dekat C ini Ini juga C Namanya kunci setengah Atau C setengah ya Dari ini ya Hitamnya ya Atau nanti bisa untuk Crash Seperti itu Nah Ini bisa C Satu Satu Kosa kata ini Ini satu Nah full ya Ini setengah Nah begitu pula Yang ini Dan ini Dan seterusnya Kita hitung dari sini Ini C ya Nah Ini C Dan ini juga C Tapi C nya setengah Seperti itu ya Nah yang disini D Nah Seperti ini Dan ini D setengah Atau setengahnya D ya Nanti ini bisa disebut juga Base ya Nah Yang pangkat B kecil itu Kalau ini E Nah Ini E Base nya E ini disini nanti Kan disini Sudah ada garis seperti ini Nah layaknya sini saja Sama Ini namanya base Yang ada Yang terletak di garis seperti ini Ini namanya base ya Oke Atau dari sini ke sini Setengahnya dari D ini ya Atau dis Seperti itu Dan ini E ya Nah Ini E Setelah E Ini F Kita hitung saja Seperti layaknya Kita menghitung huruf abjad ya Ini F Nah ini setengahnya dari F ini Sama Pokoknya yang hitam-hitam itu Setengahnya dari yang putih ini ya Semuanya Semuanya ya Pokoknya ya Ini F Ini F setengah Atau Fis Atau kunci hitam Ya Ini Fis Setengahnya dari F Nah Yang ini G Nah Ini G ya Dan yang ini Mesti setengahnya dari ini Karena ini Gis ya Atau G hitam Kunci hitam Kunci setengah Kunci setengahnya dari ini Lanjut Yang ini A Nah Ini A ya Dan ini setengahnya dari A Yang putih ini Yang hitam Ini As Atau Base ya Nantinya juga base Karena ada garis seperti ini Gak ada setengahnya Yang B sini ke sini Gak seperti yang ini 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 As Namanya Setengahnya dari A ini Pokoknya kunci hitam itu kunci setengahnya dari kunci yang putih ya Nah Yang ini B Nah Ini B Nah Ini B Dan ini base-nya dari B Karena B tidak punya setengah yang di sini ya Sama layaknya E ya Di sini ya Sama F nya Tengah-tengahnya ini Gak ada setengahnya Yaitu namanya base Ya Yaitu namanya base juga Base-nya ke sini Nah Dari sini Base-nya ke sini Oke Pemula paham ya Pemula Jangan bingung Bisa diulang lagi Ini C Ini C setengah Ini D Ini D setengah Ini E Gak ada setengah di sini Ini Base Nah Dari sini ke sini itu D setengah Kalau dari sini ke sini namanya base Ini F Ini F setengah Ini G Ini G setengah Ini A Ini A setengah Ini B Tidak ada setengah Kesini base Nah Kunci itu Atau note itu Ada tujuh Note tunggal ya Maksudnya ya Kalau bisa dihitung dari sini Kita hitung dari C D E F G A B Sudah kecil lagi Suaranya sama Nah Disini pun juga sama Karena cuma Pindah oktavnya saja Nah ini sama Nah disini pun sama Cuaranya melengking ya Nah ini lebih melengking lagi kesini Nah Pemula paham ya Pemula Jangan bingung Karena ini pelajarannya mudah Di runce tutorial manjur Itu gak ada yang sulit Oke ya Kita diulang-ulang Biar hafal Karena ini pelajaran Tidak cuma konten Hiburan Atau konten Yang lainnya Kita kalau yang dari sini Semisal Nah ini kan Setelah dari sini Seperti ini Satu oktav Sekarang oktav yang sini Nah ini Bisa juga kita hitung C nya ini Angka satu ya Nah Du Re Mi Fa Sol La Si Nah ini ke do lagi Do Kalau do sama dengan satu Kalau semisal dari C Itu do re mi nya Seperti ini nanti Do re mi Fa Sol La Si do Nah Seperti itu ya Begitu pula untuk do re mi Yang dari acak ya Semisal tidak saya urut Acak Dari A Nah Seperti ini juga Nah Seperti ini Ini bisa semua untuk Do re mi Fa Sol La Si Nyampe do lagi Oke Paham ya Pokoknya Kuncinya Untuk mengenal Notasi Toot keyboard Atau piano Itu cuma seperti itu Dan untuk pemula Jangan bingung ya Karena Penjelasannya lebih sangat detail Disini tuh Pokoknya disini tuh Tutorial Pomer 1 Belajar keyboard pemula Oke Kita Yang dari sini sekarang Untuk do re mi nya Dari sini Do re mi Fa Sol La Si do Yang digunakan tentu Do itu jempolnya ya Do Yang re itu Jari telunjuk Mi itu Jari tengah Fa itu jempol lagi Sol itu jari telunjuk La Itu jari tengah Si itu jari Kelingking Manis ya Jari manis ya Dan Do Jari kelingking Oke Maksud ya Do Do re mi Dari C Dari C ya Nah Seperti ini ya Nah Nanti bisa Berbentuk ritm Seperti ini Nah Ritm Seperti ini ya Cara belajar Seperti ini ada Di video saya Yang sebelumnya Atau yang berikutnya Juga ada Nah Ini nanti Kalau kita jempolnya Kan tadinya Do Semisal ini Do ya Semisal C nya ini Do Do mi Sama Sol ini ya Ini menjadi kunci C C nya C major Atau C mayor Seperti itu Nah Begitu pula Yang seperti ini A C E Atau Do mi Sol nya disini Ini adalah A Minor Nah Nanti ada major juga Seperti ini Dan minor nya Oke Kunci seperti ini Sudah komplit Silahkan simak Di video sebelumnya saya Atau video selanjutnya Saya terbaru Oke ya Semoga bermanfaat Untuk pemula ya Selamat belajar Dan mencoba Intinya kita belajar itu Kalau kita sungguh-sungguh Tetap ada poin Tersendiri Untuk Kita bisa ya Oke Jangan lupa di share Dibagikan kepada teman-teman kalian Agar teman-teman kalian Pemula juga bisa ikut belajar Main keyboard atau piano Silahkan kunjungi Tutorial Manjur Selamat belajar Dan mencoba